Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Kujuan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta teman-teman hari saya akan share materi tentang kasus Kusta pada anak jadi video kali ini saya akan kupas tuntas tentang kasus Kusta pada anak, perhatikan ya Kusta ini bisa menyerang siapa saja tidak pandang usia yang namanya anak-anak itu kurang dari 15 tahun kalau sama dengan atau lebih dari 15 tahun ke atas itu berarti sudah dianggapnya usia dewasa dalam kategorisasi usia pada program Kusta jadi anak-anak adalah 0 sampai kurang dari 15 tahun nah Kusta bisa menyerang anak-anak jadi tidak hanya orang dewasa terutama berarti anak-anak yang menjadi kontak erat yang paling berisiko tertular Kusta ya tentunya kan kontak erat berarti anak-anak yang menjadi kontak erat dari penderita Kusta itu berisiko tertular tetapi sekali lagi Anda simak video saya tentang penularan Kusta disitu saya sudah menjelaskan bahwa dari 100 kontak erat maka 95% itu terpapar tetapi tidak tertular sisanya 5 yang 3% ini terpapar tertular tetapi dia bisa sembuh sendiri karena antibody yang 2% atau 2 orang dari 100 orang dari 100 orang kontak erat dia terpapar tertular dan membutuhkan pengobatan jadi kasus Kusta pada anak yang membutuhkan obat ini angkanya ini 2% dari 100% kontak erat nah artinya kasus Kusta pada anak itu juga terjadi karena penularan karena dia sebagai kontak erat itu berarti lebih dari 20 jam per minggu kontak erat bersama penderita Kusta berturut-turut selama minimal 3 bulan artinya bukan keturunan sekali lagi meskipun Anda menjumpai loh itu anaknya kena Kusta dulu bapaknya juga kena Kusta mamanya juga kena Kusta kakeknya juga kena Kusta dan sebagainya tetapi itu bukan diturunkan dari genetikanya bukan tetapi dia tertular karena dia posisinya adalah kontak erat itu ya yang perlu dipahami jadi kalau ada kasus Kusta pada anak dia bukan keturunan tetapi dia karena menjadi kontak erat kontak eratnya siapa bisa saja keluarga intinya yang ada di rumah atau tetangganya atau dia bisa juga tertular karena misalkan kerabatnya misalkan sehari-hari dia main di rumah mbahnya terus menerus sedangkan mbahnya kena Kusta dan sebagainya atau anak tersebut bisa dibawa oleh orang tuanya ikut kerja jadi lingkungan kerja dari kontak kerja dari ayahnya ada yang Penteri Takusta sehingga anak tersebut bisa kena Kusta juga atau kontak permainan dari anak tersebut atau kontak sosial misalkan ayahnya membawa anak tersebut main ke sohibnya atau best friendnya dia misalkan tetanggaan disana ya kan meskipun lebih dari 15 meter tetapi karena mainnya kesana terus dan disana ada Penteri Takusta dan setiap hari anaknya dibawa kesana ya bisa jadi anaknya menjadi kontak erat juga dari Penteri Takusta nah angkanya gimana sih angkanya ini saya mau menceritakan targetnya ya jadi permasalahan kasus kusta pada anak itu dianggap sebuah masalah kesehatan jika angkanya lebih dari 5% 5% itu berarti jumlah kasus kusta pada anak dibagi penderita baru kusta yang ditemukan kali 100% kalau lebih dari 5% maka itu dianggap masalah kesehatan nah di Kabupaten Tegal sendiri ini saya mau cerita nih di Kabupaten saya sebutkan persentase kasus kusta pada anak dari pasien kusta baru ya ini dari tahun 2013 sampai 2022 kemarin angkanya 8% 5% 4% 5% 8% 6% 7% 15% pada tahun 2020 lalu 4% dan kemarin tahun 2022 adalah 4% nah kita pernah 15% nih ya di tahun 2020 lagi jamannya covid kita malah menemukan kasus kusta pada anak lebih dari target nah itu permasalahannya terjadi karena apa saya tidak tahu karena saya tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut dan lebih mendalam nah apa sih maknanya kalau terjadi kasus kusta pada anak itu menandakan bahwa di sekitar dia itu ada kasus penularnya jadi gini anak secara umum itu memiliki antibody lebih rendah lebih lemah daripada orang dewasa secara umum meskipun pada case by case mungkin bisa jadi anak lebih kuat daripada orang dewasa kalau misalkan orang dewasanya memiliki penyakit kronis dan sebagainya bisa jadi terjadi seperti itu tetapi secara umum yang namanya anak kurang dari 15 tahun itu antibody-nya kekebalan tubuhnya pertahanan tubuhnya lebih lemah daripada orang dewasa makanya kalau misalkan terjadi kasus kusta pada suatu daerah pada suatu area anda patuh curiga penyebabnya itu tidak jauh-jauh dari situ gitu loh jadi ini menandakan suatu ada warning nih ini jangan-jangan ada kasus nih di sekitar dia anda bisa mencari kasus tambahan di situ yang bisa jadi dia adalah penular kepada anak itu atau bisa jadi kasus tersebut mungkin akan menularkan kepada yang lain selain anak itu seperti itu ya itu jadi anda dituntut menemukan kasus tambahan lain di sekitar anak tersebut yang menjadi kontak anak tersebut ini asumsinya seperti itu artinya kalau misalkan anda tidak nemu anda harus melakukan intensifikasi pencarian lagi siapa sih yang menularkan ke anak tersebut wong anak ini kan rentan jadi dia lebih mudah tertular terpapar tertular dan membutuhkan pengobatan seperti itu guys itu maknanya jika terjadi kasus kusta pada anak nah ada beberapa hal yang ini saya sampaikan terkait dengan kasus kusta pada anak ini adalah mengenai pemeriksaannya kardinal sign atau tanda-tanda utama kusta kan ada tiga yang pertama adanya bercak yang mati rasa atau kurang rasa yang kedua adalah penebalan syaraf tepi yang disertai gangguan fungsi syaraf yang ketiga adalah BTA skin smirnya hasil laboratoriumnya positif nah dari tiga kardinal sign ini yang benar-benar bisa kita lihat dengan mata telanjang itu kan adalah adanya bercak mengenai mati rasa itu kan bisa dicek dengan menggunakan tes mati rasa nah pada anak ini kadang kita mengalami kesulitan yaitu mengenai pemeriksaannya nih apakah dia mati rasa atau tidak terutama pada kardinal sign yang pertama bercak yang mati rasa atau kurang rasa kalau pada orang dewasa saya pernah membuat sebuah video nih tes mati rasa menggunakan kapas ya Kak Anda ketik bagus Johan Maulana tes mati rasa kusta seperti itu disitu saya menerangkan bahwa untuk melakukan uji mati rasa atau kurang rasa menggunakan kapas ada metodenya ada caranya nah ini sulit untuk dilakukan kepada anak-anak karena anak-anak kurang kooperatif ya kan dia mungkin bisa jadi perhatiannya tidak bisa fokus ke apa yang sedang kita uji apa yang sedang kita tes dia belum tentu mengikuti saran-saran dari kita suruh ngomong misalkan kalau kerasa atau tidak dia mengabari kerasa mungkin tidak objektif apa yang akan dia katakan sudah tidak fokus tidak objektif dan mungkin malah tidak kooperatif diajak untuk uji mati rasa malah dia malah tidak mau menghadapi kita dia maunya sama orang tuanya atau dia maunya main dan sebagainya tentunya ini merupakan sebuah kendala bagaimana kita akan memastikan bahwa bercak yang dia punya ini mati rasa atau kurang rasa caranya bagaimana tidak menggunakan kapas jadi menggunakan jarum nah ini mungkin kaget kalau Anda saya ngomong jarum kok pakai jarum ya memang pakai jarum tetapi jarum yang kita nilai aman terus tekniknya juga kita menyentuhkannya dalam sebuah tekanan tertentu yang tidak membahayakan dia dan justru menyentuh bercak yang kita curiga mati rasa itu dalam kondisi tidak sadar jadi kita misalkan kita istilahnya kalau orang Jawa itu diselimur ya kita dialihkan perhatiannya lagi ngobrol-ngobrol apa lagi ngobrol apa terus kita sentuh jadi dia tidak sengaja kita sentuh bagaimana responnya nah disitu jadi kalau kita menggunakan kapas wah sulit sekali maka kita lakukan dengan menggunakan jarum disentuh ujung jarum tersebut kalau dia misalkan terasa pasti dia akan respon menghindari sebuah stimulan atau sebuah trauma kecil sebuah tusukan jarum tersebut dia akan menarik badannya ya kan oh rasa seperti itu itu kalau kerasa kalau titik tersebut atau bercak tersebut mati rasa atau kurang rasa maka dia bisa jadi apatis bisa jadi dia tidak menarik lengannya saat kita mencoba menusukkannya pada bercak yang ada di lengannya seperti itu cara mengetahui sebuah titik itu mati rasa atau tidak terasa atau kurang rasa pada anak-anak gitu guys nah ini kadang mengalami kesulitan di lapangan nih teman-teman saya di kabupaten tinggal juga ini sulit ini anaknya benar-benar gak kooperatif lah ini memang seninya disitu ya kita menghadapi berbagai macam usia penderita ada yang kadang mudah dideteksi ada yang tidak nah seperti itu berbagai kondisi di lapangan kesulitan-kesulitannya seperti itu kalau misalkan ragu dan sebagainya yaudah skip aja dulu nanti 3 bulan diperiksa lagi siapa tahu waktu 3 bulan ini biasanya kita berikan spare waktu 3 bulan nanti akan lebih bermakna setelah 3 bulan apakah nanti batas-batasnya semakin tegas dari percak tersebut apakah nanti dari terasa atau kurang rasanya juga batas-batasnya semakin tegas seperti itu jadi di skip aja kalau anda merasa kesulitan ngetes ini anak mati rasa atau kurang rasa atau tidak 3 bulan ketemu lagi kita tes lagi seperti itu menggunakan jarum atau mungkin kalau misalkan anak-anaknya sudah time years anak-anaknya akalnya sudah bisa diajak ngobrol diajak fokus diajak kooperatif seperti itu misalkan kalau kurang dari 15 tahun kan bisa jadi dia anak SMP kalau anak SMP dia masih bisa kooperatif ya menggunakan kapas nggak apa-apa tapi kalau dia tidak kooperatif kira-kira apa yang dia sampaikan nanti tidak objektif feedbacknya antara terasa atau tidak terasa ya menggunakan jarum seperti itu guys kesulitan-kesulitan yang dialami seperti itu tetapi sekali lagi itu kan pemeriksaan fisik kalau misalkan ada tanda-tanda yang mengarah ke sana ya kan dia juga tinggal bersama kontak erat yang pendirikan kusta terus ada bercak seperti itu yang Anda curigai mati rasa atau tidak tapi Anda belum bisa objektif memeriksa itu mati rasa atau tidak dan ada arah-arah ke sana menuju ke sana atau ada tanda-tanda tambahan Anda boleh cek BTA-nya seperti itu cek pemeriksaan BTA skin smear-nya kerokan kulitnya bisa di lesi atau di cuka-cuki cuping telinga kanan cuping telinga kiri seperti itu guys itu jika ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan BTA seperti itu tapi kalau tidak ada indikasi seperti itu ya Anda menggunakan pemeriksaan fisik saja tadi menggunakan kapas atau menggunakan jarum seperti itu kendalanya pemeriksaan kusta pada anak nah tapi kalau misalkan sudah positif ya sudah kalau misalkan Anda sudah mantap dengan pemeriksaan fisik ya sudah obati atau kalau misalkan itu memenuhi indikasi pemeriksaan BTA skin smear lalu hasilnya positif ya sudah diobati nah next berikutnya saya mau bicara tentang obat pengobatan kusta pengobatan kusta pada anak sebenarnya komponen atau jenis-jenis pengobatannya sama seperti orang dewasa ada rifampicin ada lampren ada dapson ya seperti itu atau kalau pasien PB berarti lamprennya yang tidak ada seperti itu jadi komponennya sama tetapi dosisnya saja yang berbeda berbeda miligramnya seperti itu dan juga bisa jadi beda cara minumnya kalau misalkan dewasa ada yang setiap hari klofazimin atau lamprennya ada anak-anak yang bisa jadi lamprennya cuma dua hari sekali atau misalkan untuk anak-anak yang 10 sampai 15 tahun itu lamprennya dua hari sekali atau untuk usia 5 sampai 9 tahun itu lamprennya bisa jadi dua minggu sekali dan sebagainya ada penyesuaian dosisnya nah itu teman-teman bisa konsul mengenai dosis ini terhadap kepada tenaga kesehatan atau orang yang diberikan kewenangan untuk memberikan obat kusta di puskesmas seperti itu misalkan nah itu tentunya juga sebuah tantangan tersendiri ya kalau masalah pengobatan kusta pada anak ini anak-anak ini bisa enggak nih kooperatif untuk minum obat nah ini tantangannya adalah bagi orang tuanya sebagai pengawas atau pendamping minum obat bagaimana nih caranya caranya gimana biar dia minum obat manut mau gitu ya setiap hari enggak bosen selama bulan-bulan seperti itu nih teknisnya bagaimana itu orang tuanya yang harus pintar-pintar mengalihkan perhatian kek atau membucuk kek memotivasi kek atau cari moodnya yang pas kek dan sebagainya nah bicara mengenai obat ini juga kita harus warning kepada efek sampingnya efek sampingnya barangkali nanti pipisnya merah barangkali terjadi gangguan pencernaan bagaimana misalkan terjadi kulitnya hitam dan sebagainya ini edukasinya adalah ke orang tuanya terlebih dahulu karena orang tuanya yang mungkin akan bisa secara langsung bagaimana memahamkan tersebut terhadap anak bagaimana menjelaskan fenomena-fenomena tersebut kepada anak bagaimana mungkin mengalihkan perhatian atau membucuk terus minum obat meskipun terjadi efek samping dan sebagainya dan bagaimana orang tua bisa mengenali efek samping tersebut dan bila mana terjadi suatu hal yang bermakna sesuatu hal yang mungkin mengagetkan atau sesuatu gejala yang dirasakan yang tidak seperti biasanya orang tua harus tanggap kok ini begini ya langsung dikomunikasikan kepada petugas seperti itu itu poin 4 ya masalah pengobatan hal yang harus anda perhatikan dalam kasus kusta adalah yang kelima reaksi nah ini guys hati-hati kita itu mengobati kusta pencegahan paling utama adalah mencegah bagaimana terjadinya cacat kita mengobati kusta kusta itu memang tidak mematikan tetapi membuat cacat kita perhatian kepada cacat ini karena apa balik-balik saya menjelaskan memang tidak mematikan tetapi kecacatan ini bisa mempengaruhi segi-segi kehidupan yang lain seperti sosial ekonomi orang kalau sudah cacat tidak bisa produktif tidak bisa bekerja tidak bisa mencari nafkah sehingga kita mengalami kelemahan dalam sisi ekonomi seperti itu nah kalau anak-anak saja sudah terkena kusta berarti kan dia beresiko cacat nih nah anda sebagai orang tua harus memahami betul reaksi itu apa sekali lagi jangan males belajar ini anda sebagai orang tua yang memiliki anak penderita kusta anda tanggung jawab penuh ini anak jangan sampai cacat artinya kalau terjadi reaksi anda harus segera bertindak jangan sampai anak-anak sudah menderita cacat entah itu cacat tingkat 1 sehingga memicu terjadinya cacat tingkat 2 apalagi langsung terjadi cacat tingkat 2 ya seperti itu sehingga dia sudah tidak produktif sejak dini anak-anak saja sudah tidak produktif bagaimana nanti tuanya itu tanggung jawab anda sebagai orang tua jadi anda harus benar-benar memperhatikan tentang reaksi tanda-tanda reaksi baik sebelum pengobatan selama pengobatan sesudah pengobatan nah ini usia-usia anak seperti ini kurang dari 15 tahun anda harus perhatikan benar-benar ada tanda-tanda reaksi enggak ada tanda-tanda peradangan enggak anda bisa menyimak video saya tentang reaksi tulis bagus Johan Maulana reaksi kusta disitu banyak sekali menjelaskan saya jadi jangan sampai di usia anak sudah cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2 masa depannya adalah tanggung jawab anda sebagai orang tua yang pertama dan yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati